Klik kirim, satu, dua, tiga, tuh, kirimnya muncul, text alert suksesnya juga muncul. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar, kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang bootstrap 5, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang ini, spinner, jadi spinner ini kayak begini bentuknya, bulat-bulat-bulat, melingkar-melingkar, yang bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan, atau biasanya orang-orang pakai untuk memunculkan efek sedang loading gitu, misalnya lagi ada proses kan, muncul ini yang menunjukkan kalau lagi ada loading, kayak gitu. Terus, kalau dilihat-lihat, spinner ini ada yang kayak begini bentuknya, kurus, dan ada yang kayak begini, growing, tuh. Terus, bisa kita set warna-warni juga, nah, kita bakal belajar tentang spinner ini di video ini. Terus, goals kita di video kali ini kita bakal membuat seperti ini, ini yang kemarin udah kita bikin ya, foam. Kemarin kan, foam-nya kayak begini. Ketika kirim, sebentar, aku refresh dulu. Ketika kirim, nah muncul ini, muncul alertnya. Nah, sekarang kita mau goals-nya kayak begini, sebentar, aku tadi udah bikin, save, refresh, nah goals-nya ini pura-puranya aku udah isikan, udah isi, udah isi, udah isi, terus kirim, tuh ada loading, nunjukin loading, lagi ada proses, udah selesai loadingnya, langsung muncul. Nah, jadi goals kita kali ini, kita bakal membuat indikator loading ketika mengirim foam ini. Oke, penasaran gimana caranya? Kita mulai videonya sekarang. Untuk permulaan, cara bikin spinner atau indikator loading ini gampang banget, teman-teman. Bootstrap udah nyediain contoh yang paling simpelnya, yaitu ini. Kita tinggal copy-paste aja. Ya, sementara copy-paste aja dulu, nanti aku jelasin sedikit tentang ini. Jadi, aku udah copy, dan, sorry, dan disini aku collapse dulu yang foam kita. Kita bikin sebuah div lagi. Kelas container fluid, terus kelas py5, enter, terus kelas container, paste aja, save, dan refresh. Nah, ini kita udah jadi bikin spinernya. Nah, aku jelasin sedikit, kenapa loading ini nggak muncul? Karena kita pakai ini, kelas visually hidden. Jadi, dengan adanya visually hidden ini, tulisannya nggak akan kelihatan. Ini yang pertama ya, aku jelasin dulu. Kalau kita hapus ini, save, refresh. Kita lihat, tuh, tulisannya jadi muncul kayak begini jadinya. Oke. Aku back. Sementara kita visually hidden aja dulu, buat permulaan. Oke, terus aku jelasin tentang spinner border. Nah, spinner border inilah yang bikin efek kayak begini. Jadi, sebenarnya di kelas spinner border ini, udah dibikinin animasi melingkar-melingkar gini, muter-muter. Jadi, kalau misalnya aku hapus spinner border, save, refresh. Tuh, nggak ada apa-apa karena nggak ada animasi yang dijalanin. Nggak ada style yang mungkin border juga. Kayak begitu. Terus, untuk roll sama dengan status, sebentar, aku back dulu. Save, refresh. Ini kayak semula ya. Coba aku hapus roll status. Save, refresh. Apakah ada perbedaan? Ternyata nggak ada perbedaan, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh hapus, boleh. Nggak, karena nggak ada perbedaan di sini. Tapi, kalau teman-teman mengikuti apa yang ada di bootstrap, boleh ada roll sama dengan status ini. Kayak yang udah-udah, kita bisa setting warna untuk spinner border ini, teman-teman. Teman-teman ingat kan, kita ngubah warna, bisa pakai class text primary, class text secondary, class text info, class text warning, class text success, dan lain-lain. Nah, untuk spinner border bisa juga. Jadi, kita gampangnya kayak begini aja. Kelas spinner border, spasi, kita sebutin mau warna apa. Ingat, karena kita mau ngeganti warna, kita bisa kasih text, dash, apa kelasnya. Misalnya, primary. Lihat ya, save. Sebelum aku refresh, ini warnanya hitam. Ketika aku refresh, dia berubah jadi warna biru. Nah, begitu juga dengan sukses. Save, refresh. Tuh, berubah jadi warna hijau. Jadi, kita bisa ganta-ganti warna spinernya menggunakan kelas bawaan dari bootstrap. Atau, kalau misalnya nggak mau pakai ini, apakah bisa kita set dengan style CSS biasa? Kita coba ya. Karena ini percobaan, aku nggak bakal bikin file baru, file CSS. Kita bakal langsung di sini aja, inline. Itu style, color. Kita coba slate blue ini aja. Save. Lihat, ini hijau. Refresh. Tuh, ternyata bisa. Coba lagi. Warna orange. Save. Ini ungu. Refresh. Tuh, ternyata teman-teman, supaya mau bebas, teman-teman, nggak usah sibuk-sibuk pakai kelas text primary, text secondary. Teman-teman bisa pakai style CSS ini aja. Langsung aja color. Apa warna color-nya? Untuk spinner ini, kita bisa ngatur posisinya juga, teman-teman. Secara default kan ada di sebelah kiri. Jadi, untuk spinner ini, kita bisa setting dia di sebelah kanan atau, eh sorry, ada di tengah atau di sebelah kanan. Caranya gampang banget. Kita tinggal bikin aja, sorry salah. Kita bikin, ini kan spinner kita, kita bikin div baru di antaranya. Jadi, aku bikin div kosong dulu. Terus, di sini tutup div-nya. Oke, aku rapi-in pakai shift altf. Rapi. Kita tinggal kasih aja. Sekarang kita mau ke tengah kan. Cara yang paling gampang, kita tinggal kasih class, text, center, save, refresh. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Spinner kita sekarang ada di tengah. Sekarang gimana kalau mau ke kanan? Nah, text center ini kita ganti aja jadi text end, save, refresh. Scroll ke bawah, lihat dia udah ada di sebelah kanan. Nah, itu cara yang pertama. Sekarang aku balikin lagi. Aku kosongin classnya, save, refresh, kembali ke semula. Di kiri. Nah, teman-teman kalau suka pakai flexbox, bisa juga pakai flexbox. Yang ada di bootstrap yaitu D, kelasnya D-flex. Terus kalau mau ke tengah, justify content, justify content center. Save, refresh. Kita lihat. Tuh, sekarang spinner kita udah ada di tengah. Sekarang kalau mau ke kanan gimana? Tinggal ubah. Jadi, justify content sama kayak tadi. End, save, refresh. Tuh, dia udah ada di kanan. Gampang banget ya nuker-nuker posisinya. Selain posisi yang bisa kita set, kita juga bisa ngatur besarnya dari spinner ini, teman-teman. Untuk itu, aku bakal pindahin dia ke tengah dulu ya, spinernya. Kita ganti jadi justify content center. Save, refresh. Udah ke tengah. Nah, cara yang pertama yaitu memakai kelas yang udah disediain sama bootstrap. Sayangnya, kelas yang disediain bootstrap itu cuma untuk memperkecil. Jadi, spinner, border, SM. Save, refresh. Tuh, ukuran spinner kita jadi lebih kecil. Kalau teman-teman pakai spinner border LG, save, refresh, dia nggak bakal berpengaruh. Ini bentuk defaultnya karena nggak ada spinner border LG. Kalau nggak percaya, aku coba hapus, save. Pasti nggak ada berubah nih ukurannya. Refresh. Tuh, nggak ada perubahan. Karena emang kelas spinner border LG ini nggak dibikinin sama bootstrap. Nah, pertanyaannya gimana kalau mau bikin atau mau memperbesar spinner ini, teman-teman kalau mau memperbesar bisa pakai style ini. Jadi, ini aku hapus aja dulu. Save, refresh. Lihat ya, ukurannya segini. Terus, kalau mau memperbesar, teman-teman bisa pakai CSS aja langsung di inline ini. Style, width. Misalnya 100 pixel. Height-nya juga harus diatur. Height, 100 pixel. Save, refresh. Tuh, jadilah besar dia. Kalau misalnya width-nya aja yang 200. Misalnya nggak seimbang ya. Width 200, height 100. Jadinya dia nggak bakal seimbang juga. Tuh. Maka dari itu, teman-teman, kalau mau nge-set dari width-nya ini, harus sama nilai width sama height-nya. Biar dia seimbang kayak begini bentuknya. Ini sebenarnya udah aku jelasin tadi. Sebenarnya bentuk dari spinner ini ada dua, teman-teman. Ada yang garis kayak begini, melingkar-lingkar. Ada juga yang bulat, mengecil, membesar gitu, kayak bling-bling. Nah, kalau mau pakai yang bulat itu, kita bisa ganti dari spinner border menjadi spinner ground. Save, refresh. Tuh. Bentuknya berubah jadi kayak begini. Terserah teman-teman, sukanya mau pakai yang mana, mau yang, apa tadi? Mau yang border atau mau yang grow. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang border. Jadi, aku bakal ngelanjutin video tutorial kita pakai yang border ini aja. Spinner ini bisa kita taruh di dalam button juga. Nah, sebelumnya, aku bakal balikin ini seperti semula, yaitu nggak pakai style. save, refresh, udah balik ke semula warna hitam. Nah, kita bisa masukin ke dalam button. Caranya gampang banget. Jadi, sebelum ini, ini sebelum div spinner border, kita taruh di dalamnya ada button. Nah, button buka, button tutupnya, taruh di bawahnya. Aku rapiin. Save, save, refresh. Udah ada di dalam button, tapi kan ini jelek banget. Nah, kita bisa pakai class yang udah dibikinin bootstrap. Class, btn, misalnya, btn primary. Save, refresh. Nah, spinner kita udah ada di dalam button. Nah, di dalam button ini juga, kita bisa ngasih text. Misalnya, kayak begini. jadi setelah div kita enter aja, kita tulis loading. Save, refresh. Nah, kita udah bisa di nambah text loading di dalam button ini juga. Tapi kan keliatannya nggak bagus nih. Kecil sama gede. Untuk ngakalinya, kita bisa ganti ini aja. jadi spinner border sm, jadi ukuran kecil. Save, refresh. Tuh. Jadi, lebih bagus nampaknya. Tapi, kalau misalnya teman-teman nggak suka, terlalu kecil nih. Nah, kalau terlalu kecil, kita perlu ngotak-ngatik code-nya lagi. Jadi, aku back dulu, supaya nggak kecil. Save, refresh. Nah, sekarang kita mau ngotak-ngatik text-nya. Untuk text, kita kasih aja span. Jadi, span. Ini tutupnya harus setelah loading. Save, refresh. Belum kejadian apa-apa. Terus, kita kasih aja. Kelas. Ingat, FS 2. Ini FS ini udah aku jelasin di utility. Kalau nggak salah, teman-teman boleh nonton lagi. Save, refresh. Ini tulisnya bakal lebih gede tuh. Jadi, kira-kira ini kalau udah cocok, silakan. Nah, masalahnya, kalau misalnya teman-teman nggak mau FS ini, misalnya kayak kok masih nggak cocok ya? Coba FS 3, supaya lagi lebih kecil lagi. Save, refresh. Ini lebih kecil lagi, tapi kok kayaknya nggak sama gini, nggak ke tengah. Nah, teman-teman bisa manfaatin Flexbox. Caranya, kita kasih aja di button ini sebuah kelas baru, namanya Deflex. Kita kasih align item center. Save, refresh. Tuh, dia jadi atas sama bawahnya ini tengah pas banget, tapi ini ada jarak. Nah, kita sekarang tinggal kasih lagi di loadingnya ini. Kita mau ada jarak sebesar, apa, jarak dari kiri ya. Kita tinggal kasih aja margin start sebesar 3, misalnya save, refresh. Nah, kalau teman-teman lihat, lihat ya, ini sama-sama berdiri di tengah. Nah, teman-teman kalau lebih suka kayak gini, bisa diakalin kayak gini caranya, pakai Deflex, Justify Content Center, eh, sorry, bukan ini, tapi ini, Deflex, align item center di dalam button-nya. Nah, jadi nanti isinya bakal secara sumbu Y bakal berada di tengah. Sekarang kita mau coba implementasiin spinner ini ke dalam form kita. Kayak yang aku udah liatin di awal tadi ya. Ketika kirim ini di klik, maka dia bakal muncul loading. Setelah loading selesai, dia bakal muncul tulisan alert sukses di sini. Kalau sekarang kan klik langsung muncul alert. Nah, kita maunya ada loading dulu baru muncul alert. Permasalahannya kita kan gak ngurus backend nih. Jadi kan secara teknikalnya e-foam ini bakal ngirim ke backend. Backend baik itu PHP atau Node.js atau Python atau Java dan yang lainnya itu nyimpen ke database ketika telah berhasil. Backend tadi ngirim ke frontend ngasih tahu kalau kita berhasil. Nah, setelah kita tahu berhasil frontend ini kita munculin ini dan sebelumnya menghapus loading itu menghapus spinner. Nah, sebenarnya kan secara teknikalnya gitu. Karena kita gak ngurus backend jadi aku bakal pakai set timeout yaitu ketika kita klik kirim bakal muncul loading nunggu 3 detik yang loadingnya ini kehapus atau tersembunyi dan ini muncul alert berhasilnya. Nah, kayak mana cara bikinnya? Kayak begini cara bikinnya. sekarang kita mau implementasi spinner tadi ke dalam form kita. Form kita sekarang ini cuma ketika di klik kirim maka berhasil memunculkan alert berhasil ini. Nah, kita pengennya ketika kita klik kirim dia muncul spinner di button ini terus udah selesai muncul alert berhasil di sini. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tau karena kita gak ngurus bagian backend jadi aku mau ngakalin pakai fungsi javascript set timeout jadi setelah 3 detik ini bakal muncul eh, bakal balik lagi prosesnya udah selesai dan muncul alert ini. Karena secara teknikalnya kan frontend ini ngirim ke backend backend nyimpen ke database database dari backend terus ngasih tau ke frontend kalau berhasil simpan. Nah, setelah dikasih tau berhasil simpan maka button loading itu dihapus atau loading itu kehapus udah berhasil dan muncul alert berhasilnya. Itu secara teknikalnya. Tapi sekali lagi karena kita gak ngurus bagian backend aku akalin pakai set timeout aja untuk memunculkan prosesnya. sekali lagi bukan sekali lagi sih aku harapin teman-teman udah ngerti tentang javascript karena kita bakal main-main di javascript untuk yang ini. Oke, kalau teman-teman belum pernah belajar tentang javascript boleh nonton video aku tentang javascript dulu dari awal untuk pemula udah aku bikinin. Oke, sekarang kita bikin ya. Kita bakal bikin sebuah button lagi untuk menggantikan button kirim ini. jadi pengennya kan ketika form ini diklik kirim maka loading muncul. Nah, aku pengen ngegantiin button kirim ini menjadi button loading. Caranya ini button kita bakal bikin sebuah button baru. Samain aja tipenya button terus kelasnya btn-btn primary w100 isinya sebentar kita copy-paste aja yang ada di sini terus pan ini kita gak pake ini jadikan satu baris aja kita liat save refresh nah, kita udah punya button aku kasih jarak dulu disini mt margin top sebesar 2 save refresh oke temen-temen liat antara button ini sama button ini lebih tinggi button ini kita mau buttonnya sama tingginya jadi aku bakal ngecilin ukuran dari spinner ini dengan memakai kelas mana dia ini dia spinner border sm save refresh nah, kalau diliat-liat udah sama tingginya nah, sekarang kan aku mau ketika button proses ini muncul gak bisa nge-klik button lagi kita bisa mengakali dengan memakai ini di button ini kasih disable save refresh nah, sekarang aku udah gak bisa nge-klik button ini kalau sebelum disable kan save refresh masih bisa di-klik tuh lihat kursornya tuh tanda tangan bisa nge-klik kalau udah kasih disable save refresh udah gak bisa di-klik lagi kursornya udah berubah nah, ini yang aku pengen sekarang kita mau ketika button kirim di-klik maka button kirim ini tersembunyi dan ini muncul kan tapi untuk mendapatkan hal itu kita harus bikin ID dulu atau namanya apa ya aduh lupa aku namanya pokoknya pengenal dia deh ID aku bakal bikin ini btn kirim terus aku bikin juga disini id btn loading kayak begini aja terus aku gak mau ketika kirim ini muncul ini langsung gak mau kan ini ditangani oleh onclick my function ini ini kita hapus dulu sebentar save refresh ketika di-klik gak bakal munculin lagi oke sementara udah sampai sini udah sukses kita gak munculin ini oke balik lagi kita udah bikin ID ini dan ID ini sekarang kita tampung ke dalam sebuah variable yang mana bakal kita otak-atik nantinya yang pertama kita bakal bikin namanya variable btn kirim yang mana dia menampung dokumen get element by ID ini jadi button ini ditampung di dalam variable ini terus kita juga bikin var btn loading menampung dokumen get element by ID ini titik koma jangan lupa save jadi ini ditampung sama variable ini yang btn loading ditampung sama variable ini oke udah selesai sekarang kita udah gampang buat ngotak-atiknya untuk yang pertama kita kan gak mungkin nunjukin di dalam form ini nunjukin dua button kan seharusnya kita cuma ada satu button jadi untuk yang pertama kita bakal menyembunyikan button loading ini sebagai nilai awalnya atau tampilan awalnya untuk itu kita bisa pakai javascript btn loading style display sama dengan none save refresh nah button loading udah tersembunyi dan ini cuma ada button kirim doang oke udah sukses sampai sini sekarang kita bikin fungsinnya aku mau bikin dua fungsinnya disini yaitu fungsin yang pertama ketika klik kirim button kirim di klik maka button kirim ini tersembunyi dan memunculkan button loading tadi jadi aku bakal kasih nama start process aja di dalam start process tadi aku bilang mau nyembunyiin ketika di klik button ini menyembunyikan button dia sendiri kan jadi kita bisa btn kirim style display sama dengan non jadi ketika button ini di klik dia bakal menyembunyikan button kirim button kirim ini sendiri dia sembunyikan nah setelah disembunyikan kita memunculkan btn loading style display sama dengan block save jadi temen temen lihat ya lihat sendiri biar lebih ngerti refresh ketika button ini di klik sebentar aku belum bikin ininya apa namanya belum bikin on click nya on click apa event nya jadi sebelum itu aku bikin sebuah proses sebuah function lagi buat menyelesaikan karena kita udah bikin start makanya kita harus bikin function end process nah gunanya apa karena kan case kita mau ketika klik button kirim di sorry ketika button kirim ini di klik button kirim tersembunyi dan muncul button loading setelah 3 detik kita mau button loading itu tersembunyi kembali lagi munculin button kirim nah jadi yang pertama itu yang menyembunyikan button kirim dan memunculkan button loading itu udah ditanganin sama function ini sekarang kita mau bikin proses yang kedua kita bikin btn loading akan tersembunyi terus kita bikin btn kirim akan muncul jadi intinya end process merupakan kebalikan dari start process kayak begitu dah sekarang kita udah bikin end process start process sama end process sekarang kita mau bikin listener nya ketika di klik mau ngapain kita bikin function disini di btn kirim ketika btn kirim ini di klik maka kita akan melakukan sebuah function 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 nya kita sebut ini aja lah ya simpan form kita udah bikin ini sekarang kita bikin function javascript nya di bawah sini function simpan form nah di simpan form ini kita yang pertama mau melakukan apa dulu nah kan teknikal nya simpan form ini klik ini kalau klik ini kita mau btn kirim tersembunyi dan btn loading muncul nah itu kan udah ditangani sama function ini start process jadi simpan form akan melakukan start start process nah untuk sini sampai sini dulu ya save refresh nah cara kerjanya ketika klik kirim tuh button kirim tadi tersembunyi yang muncul button loading oke kita udah selesai sampai sini sekarang kita mau bikin loading ini gak usah lama-lama 3 detik aja maka button loading ini tersembunyi yang muncul button kirim lagi kita bisa pakai function yang namanya setTimeout setTimeout sebentar ini setTimeout nah ini aku hapus aja biar teman-teman gak bingung kita mulai ngetik pelan-pelan nah di setTimeout ini kita mau ngapain kita kan mau setelah 3 detik kita munculin lagi atau balik lagi ke semula tadi kita udah melakukan start process maka setelah start process 3 detik kita bakal memanggil end process nah kita paste aja end process koma 3000 jadi setelah 3000 millisecond atau 3 detik maka menjalankan fungsi end process ini memunculkan button kirim dan menyembunyikan loading coba ya save refresh refresh klik 1 2 3 tuh jadi berhasil teman-teman cukup butuh waktu 3 detik refresh klik 1 2 3 nah ceritanya kayak begini kita udah berhasil menyimpan form kita ini data yang kita isi ini ke dalam database oke sampai sini udah selesai tapi masih ada satu lagi yang belum kita lakukan yaitu memunculkan alert berhasil nah kita lihat untuk memunculkan alert berhasil itu kita kan udah bikin functionnya nih disini my function memunculkan my alert nih nah gimana caranya ya kita tinggal di setemode ini aja jadi ceritanya ketika di klik 3 detik sudah berhasil maka memunculkan alert disini nah berarti kan kita bisa melakukan disini nah untuk itu kita harus merubah function setemode ini end process hapus dulu ganti dengan function nah enter kita tinggal sebut tadi kita mau end process setelah end process kita mau apa kita mau yang ini my function paste save jadi intinya setelah 3 detik akan membalikan ini lagi memunculkan button kirim dan memunculkan alert kayak begitu prosesnya kita coba save refresh lihat kirim 1 2 3 sebentar ada yang lupa ini harus pakai ini apa parenthesis atau kurung pakai kurungnya menandakan ini kita function save ulang ya refresh klik kirim 1 2 3 tuh kirimnya muncul text alert suksesnya juga muncul jadi kayak begitu kira-kira cara kerjanya teman-teman ini emang agak ribet makanya aku bilang tadi teman-teman wajib harus udah tahu tentang javascript biar bisa ngerti tentang penggunaan function-function ini ya segitu aja teman-teman yang bisa aku sampein di video ini tentang spinner kalau pakai kelas spinernya gampang banget tinggal paste aja yang ada disini tapi kalau mau diimplementasi akan dengan form ini yang udah kita bikin sebelumnya lumayan berat dan aku harapin teman-teman udah mengetahui tentang javascript untuk mengimplementasikan yang kayak udah kita contohin tadi oke segitu aja video kali ini teman-teman buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan like buat teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalau aku upload video baru teman-teman bisa tahu langsung kalau aku upload video baru dan bisa langsung nonton buat teman-teman yang nganggap video ini bermanfaat silahkan di share supaya teman-teman kalian bisa tahu juga tentang ini dan menambah pengetahuan mereka tentang materi kita ini oke segitu aja makasih udah ngikutin video ini sampai selesai kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih